Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Totok. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar, oke? Kali ini Pak Guru Totok akan membahas materi tentang pembagian ruas garis dalam ruang, bagian dari kompetensi dasar tentang vektor, ya guys, siap belajar. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Totok di YouTube channel, ya. Baik. Oke, kita mulai dengan pembagian ruas garis dalam perbandingan bagian, ya. Kita lihat seperti ini. Yang pertama, titik P itu membagi AB di dalam, ya. Ini A, kemudian yang di sini adalah B-nya. Kemudian titik P-nya itu membagi di dalam ruas garis AB, gitu. Seperti itu, oke? Oke, kemudian perbandingannya itu, AB-nya itu panjangnya M, kemudian PB-nya adalah N. Maka, AB banding PB sama dengan M banding N, seperti itu. Oke, ya. Gampang dipahami, ya. Oke. Kemudian titik P itu membagi AB di luar, ya, guys. Ini kalau di dalam matematika itu, walaupun titik P-nya itu di luar, tetapi dia segaris itu dinamakan membagi, seperti itu. Oke, ya. Maka saya gambar warna merah ini, karena menunjukkan bahwa P-nya itu di luar garis AB, ya. Oke, kemudian AP-nya itu M, ya. Kemudian, karena ini arahnya terbalik, maka PB itu minus N, gitu ya. Maka AP banding PB itu sama dengan M banding min N, gitu ya. Kita bisa memastikan bahwa kalau perbandingannya itu ada minusnya, pasti nanti TP itu membagi di luar AB. Oke, atau posisi yang kedua ini, P-nya di sini, ya. Oke, AP-nya di sini, kemudian P-nya membagi di sebelah kiri, disini. Oke, kemudian perbandingannya itu AP-nya itu minus M, gitu ya. AP-nya minus M, kemudian PB-nya adalah N. Maka perbandingannya adalah AP banding PB itu min M banding N, seperti itu. Paham, ya, guys, ya? Ini ilustrasinya menggambarkan bahwa minus itu membagi ruas garis AB di luar, gitu ya. Baik. Oke, lanjut sekarang tentang pembagian ruas garis dalam bentuk vektor, ya. Ini ada ruas garis AB, guys, ya. Kemudian titik P nanti ini, yang berwarna merah ini membagi ruas garis AB. Di sininya M, kemudian di sininya N, gitu ya. Kemudian kita buat vektor posisi titik A itu adalah A kecil, ya. Kemudian vektor posisi titik B itu adalah B kecil. Kemudian kita akan mencari vektor posisi dari titik B. Ini kita lambangkan dengan B kecil, ya. Seperti itu, kita sudah biasa mencari bahwa OB itu sama dengan ini, OA ditambah AP. Oke, kemudian OA-nya itu adalah vektor A kecil. Kemudian AP-nya adalah ini M dibagi M plus N kali vektor AB. Vektor AB itu nanti dirubah menjadi B min A, ya. Menjadi seperti itu. Ini disamakan penyebutnya sekalian, menjadi M plus N per M plus N A ditambah M per M plus N. Ini AB itu adalah B min A, seperti itu. Oke, kemudian ini dikalikan ke dalam, menjadi seperti itu, ya. Oke, kemudian nanti M plus N dikurangi M ini hanya di luar, menjadi seperti ini. Ininya tetap, ya. Oke, ini M-nya habis menjadi N per M plus N ditambah M per M plus N. Ini B, ya, menjadi kalau digabung menjadi N kali vektor A ditambah M kali vektor B per M plus N, seperti ini. Oke, jadi kalau kita mau dengan gampang mengingat, berarti ini N dikalikan A, seperti itu, ditambah M kali B, seperti ini, ya. Oke, ini menurut garis yang warna merah ini, ya, menjadi seperti itu. Itu nanti dibagi dengan M plus N, seperti ini. Oke, paham, guys? Bisa dimengerti, ya. Baik. Lanjut ke pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat, ya. Kita sudah mempunyai, apa namanya, tadi sudah menentukan dalam bentuk vektor tadi, akan kita gunakan untuk menentukan koordinat titik B, gitu, ya, guys, ya. Oke, ini misalnya titik ruas garis AB dibagi oleh B, ini seperti itu, perbandingannya sama, ya. Oke, kemudian kita buat vektor posisinya seperti tadi, sama persis, ya. Tetapi nanti kita akan menentukan koordinatnya titik B, ya. Oke, sudah kita dapat bahwa B tadi adalah, ini N kali A ditambah M kali B dibagi M plus N, ya. Oke, jika koordinat titik A itu adalah X1, Y1, Z1, dan koordinat titik B itu X2, Y2, Z2, maka koordinat titik B dapat ditentukan dengan cara seperti ini, ya, guys, ya. Ini, XP sama dengan N kali X1 ditambah M kali X2 per M plus N, ini, ya. N kali ini, XA ini, X1 itu A, ya, punya A. Kemudian, ini M ini kali X-nya, punya B yang ini, dibagi M plus N. Kemudian YP juga seperti itu, modelnya sama, kemudian ZP-nya juga sama seperti ini. Paham, ya, guys, ya? Oke. Nah, sekarang lanjut, ya, ke contoh yang pertama. Titik B membagi ruas garis AB dengan perbandingan AB banding BB sama dengan 2 banding 3. Jika vektor A dan B itu merupakan vektor posisi titik A dan titik B, maka tentukan vektor posisi titik B. Kita gunakan tadi cara yang perbandingan tadi, ya. Oke, di sini adalah titik B-nya, AB-nya 2, di sini 3, berarti dengan gampang, vektor posisi titik B itu adalah 3A plus 2B dibagi 2 tambah 3, gitu ya, guys, ya. Oke, kita buat seperti itu, menjadi seperti ini, ya. Sama dengan 3 kali A, vektor A ditambah 2 kali vektor B, dibagi 2 plus 3, menjadi seperti ini. Paham, guys? Bisa dimengerti, ya? Baik. Ini menjadi apa? Ini 3 per 5 vektor A ditambah 2 per 5 kali vektor B, gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut, ya, guys, ke contoh yang kedua, ya. Ya, titik B membagi ruas garis AB dengan perbandingan AB banding PB sama dengan 2 banding 3. Jika titik A itu koordinatnya adalah 2,3, min 1 dan titik B-nya adalah min 3,3,4, maka tentukan koordinat titik B, ya. Kita jawab. Ini kita lihat, ya. Apa namanya koordinat titik A-nya ini? 2,3, min 1, koordinat titik B-nya adalah min 3,3,4, ya. Oke, kemudian di sini adalah titik B, kemudian perbandingannya ini AB-nya 2, kemudian PB-nya 3. Oke, kemudian nanti mencari XP itu 3 kali ini, 3 kali X-nya A, ya, gitu. Kemudian ditambah 2 kali X-nya B, seperti itu. Kita lihat, menjadi seperti ini, 3 kali, 3 kali 2 ditambah 2 kali min 3 per, 3 tambah 2 menjadi seperti ini, ini 6, ini minus 6, 0, kan. 0 bagi 5 itu sama dengan 0, oke, ya. Kemudian kita cari YP-nya, ini YP berarti 3 kali 3 ditambah 2 kali 3 dibagi 5, ya. Oke, menjadi seperti ini, 15, ini 9 tambah 6, kan, 15 per 5 sama dengan 3. Kemudian, ZP-nya adalah 3 kali min 1, ya, ditambah 2 kali 4 menjadi seperti itu, 3 kali min 1 ditambah 2 kali 4 dibagi 5, menjadi ini kan 5 per 5, ya. Sama dengan 1, oke. Oke, jadi koordinat titik P-nya adalah 0,3,1. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga, ya. Kita lihat contohnya. Titik P membagi ruas garis AP dengan perbandingan AP banding PB sama dengan 3 banding min 1. Jika titik A adalah koordinatnya 1, min 2, min 8, dan titik B-nya adalah 3, min 4, 0, maka tentukan vektor posisi titik P. Kita lihat gambarnya dulu ya, guys. Ini adalah titik P, kemudian AP-nya itu 3, kemudian PB-nya adalah min 1. Ini ingat kalau seperti ini, berarti titik B itu membagi AP di luar ya, oke. Tetapi cara mengerjakannya sama, nanti min 1 kali vektor A ditambah 3 kali vektor B ditambah 3, ditambah min 1. Seperti itu ya, dibagi 3, ditambah min 1. Oke, kita lihat caranya seperti ini. Ini nanti berarti min 1 kali 1 ditambah 3 kali 3, seperti itu, kemudian dibagi dengan 3 ditambah min 1 menjadi seperti ini. Ini adalah 9 dikurangi 1 itu kan 8, 8 bagi 2 itu kan 4 ya. Oke, kemudian kita cari YP-nya ya. Itu sama, caranya min 1 kali min 2, kemudian 3 kali min 4. Ini dibagi 3 ditambah min 1, seperti ini ya. Oke, ini adalah 2, ini min 12, berarti min 10 dibagi min 2 sama dengan minus 5 ya. Oke, kemudian kita cari ZP-nya, berarti min 1 kali min 8 ditambah, itu 3 kali 0 dibagi 3 kali, 3 dikurangi 1, ini kan 8 ditambah 0, berarti dibagi 2 sama dengan 4. Oke, kemudian maka sektor posisi titik P itu menjadi 4I, dikurangi 5J plus 4K menjadi seperti ini. Paham ya guys ya? Oke. Sekarang lanjut ke contoh yang keempat guys. Titik P membagi ruas garis AP dengan perbandingan AP banding PP sama dengan 1 banding 3. Jika titik A itu koordinatnya 8, 18, min 12, titik P-nya adalah min 8, min 6, 4, dan titik C adalah 7, 9, min 3. Maka tentukan vektor posisi yang mau mengakili, yang diwakil oleh vektor PC ya. Oke, kita cari koordinat titik P-nya dulu guys ya. Oke, ini perbandingannya adalah AP-nya 1, kemudian PB-nya 3, kita cari dengan cara yang sama tadi, 3 kali vektor A, berarti nanti 3 kali 8 ditambah 1 kali min 8, dibagi dengan 1 ditambah 3 seperti ini ya. 3 kali 8 ditambah 1 kali min 8, dibagi dengan M plus N ya. Ini 1 ditambah 3, oke. Ini 24 dikurangi 8, itu kan 16, 16 bagi 4 itu sama dengan 4, oke. Kemudian kita cari YP-nya, itu 3 kali 18 ditambah 1 kali min 6 seperti itu, dibagi 1 ditambah 3. Ini kan 54 dikurangi 6 itu adalah 48 per 4 sama dengan 12. Kita cari ZP-nya ya, berarti 3 kali min 12 ditambah 1 kali 4, seperti itu dibagi 4, sama dengan minus 32 per 4 sama dengan min 8. Berarti koordinat titik P-nya itu adalah 4,12, min 8. Maka kita cari vektor PC-nya itu sama dengan, ini C-nya itu 7 dikurangi 4, kemudian 9 dikurangi 12, kemudian min 3 dikurangi, min 8 seperti itu, berarti vektor PC-nya menjadi, ini kan 3I, min 3C, ini kan berarti plus 5K, menjadi seperti itu. Paham guys, bisa dimengerti ya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Totok jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang pembagian ruas garis di ruang berdimensi 3. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Totok di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Totok di video-nya. Oke, thank you. Terima kasih telah menonton!